Jalan 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 Tadi siapa yang bilang Surya kayak joker, jadinya sekarang dia kayak joker kan? Ih, aku coba pake. Oh, ternyata belah gini. Iya. Hai, halo, sayang malam. Orang cantik pake abahnya cakep-cakep aja. Aku mau bagiin. Enggak, enggak juga. Coba pake kerupuk di hidung nih. Aku mau bagiin kabar baik buat kalian. Ini udah ada Twitter dari Kribo. Alhamdulillah, hari ini bisa makan rendang dan nasi kuning. Kenapa soalnya jadi sengau, terus bau lagi nih. Dan lain-lain yang dikasih tetangga karena anaknya ulang tahun. Oh, makan rendang sama nasi kuning. Karena tetangga anaknya ulang tahun. Iya. Nasi berkat itu yang paling enak, men. Emang, emang, betul. Tapi kadang-kadang buncisnya suka asem. Masaknya pagi soalnya. Masaknya pagi. Telur buletnya suka pada keriput. Kita bisa ngerasa ya? Kalau cerita. Iya, emang. Iya juga ya? Buncisnya asem. Masukin buka, Bau sambal goreng hati sama bau pisang nyampur. Masih kotak ya? Terus ini ada dari Rio Qling. Kabar baik hari ini gue seneng kerjaan gue banyak. Soalnya kalau kerjaan gue sedikit khawatir ntar malah ada pengurangan karyawan. Gitu. Gitu. Ngomong-ngomong nih. Itu Rio Qling maksudnya. Bukan Qling. Ya dibagusin. Qling. Dibagusin sedikit, gak boleh dijelek-jelekin orang itu. Nih ada lagi ya, Viantara Ari. Jadi gini, hari ini dapet jazz sesuai warna yang dipengenin buat Wisuda nanti tanggal 26. Wih, selamat Wisuda. Selamat Wisuda, Ari. Viantari kalau misalnya Wisuda kan suka ada foto Wisuda pada orang tua. Kalau misalnya belum ada captionnya, order di saya. Tetap jualan dia. Pastikan foto Wisuda Anda ada di ruang tamu ya. Iya. Lihatnya pajak. Foto Wisuda ada di ruang tamu kan. Fas, foto, iya kan? Foto. Lemari, bupet. Eh tapi kalau ngomongin baju hijau, kenapa sih? Ah iya, itu baju hijau gak boleh di pantai. Ada pantangannya. Oh. Marilah kita bahas tentang ini. Di? Di EGP. EGP Parno. Terutama di ini. Pantai, pantai, pantai. Apa sih? Pantai Selatan ya? Pantai Selatan. Pantura boleh gak? Pantura itu pantai utara. Pantura, pantai utara. Dan kita ngomongin pantai selatan. Pantura, pantai utara. Indra Mayu berebes. Restoran Niki, nanti pantura tuh. Oh, dia hampal ya? Dia anak motor ya? Oh. Baru selatan, selatan pringsewu gitu-gitu. Singkatannya kan itu. Pantura, pantai utara. Kalau, berarti kalau pantai selatan jadinya pansel. Iya, betul. Gak juga sih. Iya, iya, iya. Iyain aja, sur. Nah, kenapa warna hijau? Oh, itu menyerupai memang sama nyirorok kidul. Mitasnya. Iya bener, warna kesukaan. Warna kesukaannya. Lu ketawa mulut sih ya? Mitasnya. Ini suka naik bis nih, kalau lagi naik bis pulang kampung, suka dipaksa masuk ke restoran dong lho. Men restoran yang gak enak kadang-kadang kan. Mohon maaf nih, mohon maaf ya. Ini emang kalau kita pulang kampung naik bis, kadang-kadang suka ada bis itu, suka kerjasama sama restoran. Iya, emang udah masukin. Kerjasama. Restoran, makanan dingin-dingin buat makanan. Lanjutnya itu. Maaf, maaf, maaf. Jadi warna hijau itu warna khas dari nyirorok kidul. Gue pernah ngeliatin sih, di rumah saudara gue ada lukisan memang. Lukisan nyirorok kidul gitu. Bajunya warna hijau kan? Warna hijau memang. Dan ada hotel yang kamarnya dikosongin. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kamar nomor berapa gitu ya? Itu di hotel ini ya, pantai Sukabumi ya? Pantai juga ya, pantai itu kan di pantai ada. Oh, kok sering ramai. Tapi kalau itu kan mitosnya. Kalau faktanya apa? Jadi faktanya menurut prompter, pakai baju putih atau hijau tidak disarankan karena sulit dicari di laut. Karena menyatu dengan air laut kalau tenggelam. Oh, iya. Samar ya. Secara security ya. Baju hijau itu kurang. Oke, untuk dilihat ya. Karena menyerupai air laut. Makanya pelampung tuh warnanya terang-terang kan? Iya, warnanya orange. Berarti kalau kita berenang di Ancol, dia orang pakai baju hitam dong? Iya, nggak juga sih. Kan airnya yang butek. Nih, 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 ada. Gue pernah ke pantai di daerah Kalimantan namanya Pantai Angsana. Gue lihat anak kecil jalan ke tengah menuju laut, nengok ke gue. Gue ikutin dia. Pas hampir ke tengah, gue ditarik bokap dan anak itu nggak ada. Gue jadi takut pantai sampai sekarang. Jadi anak kecil itu seperti mensuggesti kita untuk mengikuti. Tapi lama-lama ke tengah ya? Iya, iya. Serem tau. Serem sih. Baik-baik lah kalau di laut beneran, jangan sesumber lu. Iya, betul, betul. Begituan-begituan di laut lebih serem. Mirip-mirip sama gunung juga ya. Nates-nates laut tuh lebih serem, Pak. Iya, bener. Nih, ada juga dari Nugroho. Aku punya pengalaman horor pas camping sama temen segeng. Habis main-main dari sore, malamnya kita capean dan istirahat di tenda masing-masing. Waktu itu dibagi jadi tenda cewek dan cowok. Pas malam-malam, sekitar jam 1 lewat, aku kebangun gara-gara suka gedebuk keras banget di deket tenda. Suara. Ya, awalnya aku kira kelapa biasa. Terus lanjut tidur. Eh, nggak lama kedengeran lagi suara gedebuk lebih kenceng dan lebih dekat. Aku mulai pano dan berusaha bangunin temen aku. Eh, kedengeran lagi, kedebuk, disertai suara hi-hi-hi gitu. Aku pura-pura tidur sambil baca-baca doa. Sur, lu pernah nggak denger suara ketawa? Pernah. Dari ini ya, Nates ya. Gue sebelumnya pernah sekali sur. Dimana? Dulu gue punya villa kan? Villa. Sombong! Villa punya nyokap, punya nyokap. Sombong! Kak Surya punya apa? Aku nggak punya apa-apa. Terus ini, kita lagi ngomong-ngomongin di Villa Guka ada sumur itu. Gue lagi bertiga sama temen gue. Ini yang gue bilang, coba lu berani nggak buka sumurnya? Wah, nggak berani, nggak berani. Pas dibuka? Nggak gue buka. Jadi kita bercandain sumur itu. Terus? Terus, wah ntar dibuka ada yang nongol lagi. Lagi bercandain-candain gitu. Tiba-tiba ada suara ketawa dari atas. Oh ya? Jadi bener-bener yang gue nggak halu karena kita bercandain setuju. Semuanya denger? Denger. Lu lagi bercandain gituan di sumur dulu. Iya. Sumur tuh, ih lu nggak tau sih sumur tuh dalem tau. Iya, emang. Karena kenapa kalau sumur itu? Gue bisa merasakan nih selesai malam kalau denger suara ketawa, itu ketawanya bener-bener. Katanya kalau ketawanya kenceng, dia jauh. Kalau ketawanya pelan dia deket. Suges, suges lu pulang ntar. Tidak, aku bisa merasakan sepulang ntar. Tapi memang kalau pantai di Indonesia itu tidak lepas ya dari cerita-cerita mistis. Ini ada beberapa foto yang dikirim oleh Swipe Malam. Kita coba cek foto di pantai ini. Kurang lebih di pantai mana nih? Ini anak-anak SMA berdanan Afri Lavin ya? Iya, Afri Lavin. Oh, itu tuh tuh, lihat tanda merah tuh. Apa itu? Belakang ah? Gambar apa sih? Aku nggak liat. Menyerupai manusia tapi putih. Penari, penari di pantai selatan katanya. Oh kok, muk itu? Bukan, bukan penari. Itu di belakang. Oh, ini bukan? Muka polos aja itu, tapi... Habis aja orang pakai bedak tebal. Iya, gue sih lebih fokus cewek yang pakai baju SMA di tengah ya. Bayangnya kayak apa? Still banget, meh. Afri Lavin ya? Afri Lavin. Pasti kata lama. Pakai celak sini, pakai celak. Gotek, gotek. Mana-mana ada video? Ada video. Ini sempat trending juga di SMA. Penampakan penari di pantai selatan. Oh, ini yang penari. Ini ada korelasi sama cerita penari nggak sih desa penari? Penari nggak ya? Mana? Oh ya ampun, iya itu. Mana? Itu kuning, baju kuning. Itu lagi nari. Nari? Mungkin yang lagi latihan. Dengan busana seperti itu, di pantai menari kurang lebih sih ini adalah... Itu di atas batu. Kenapa suaranya kayak gitu sih? Bikin kaget. Oh yang jok gitu. Ya iya, masa back sound-nya back sound spontan? Masa video horror, back sound-nya treng-teng-teng. Dan bagus dong. Eh, ngomong-ngomong, tapi itu bukan penampakan itu orang ya? Jadi semacam aktivitas yang lumayan horror ya? Aktivitas menari sendirian lagi. Ya mungkin dia lagi latihan nari, besok tampil. Tapi nggak mesti di pantai, kan di sanggar bisa. Dan pantainya juga sangat-sangat ini ya, spesial ya, pantai selatan. Oh gitu. Spesial sekali. Banyak kalau kita lagi di... Pokoknya dimanapun lah, pokoknya kalau bisa jangan... Ini jangan pada somperal. Iya. Gue paling takut kalau di laut malah. Dibanding gunung gitu? Ya gunung juga takut, cuman paling takut kalau di laut. Karena banyak cerita-cerita, banyak diver-diver yang kalau lagi... Kan ada divingnya ke kapal karam, suka ada yang kelihatan gitu. Ceren tau. Karena yang kayak gitu-gitu tuh lebih ini di laut katanya. Karena kan dia luas, sepi, kosong gitu. Iya, emang nggak ada. Ya, emang nggak ada ininya. Apalagi kalau di gunung lagi pada camping. Jangan suka tebas-tebas sembarangan. Oh ya, emang. Terus kayak misalnya teriak-teriak gitu atau ketawa. Itu deh bercanda-bercanda, berlebihan juga. Nggak boleh. Udah ya, horor-hororannya udah ya? Udah ya? Ayo, kita nyalain lampunya. Nyalain lampunya. Please. Ngobrol dulu, durasi masih sisa. Oke. Oke. Kita ngobrol apa? Kita ngobrol apa? Closing. Suru closing. Suru closing. Kata-kata mutiara yang banyak. Emang gue kunti, tekun, dan keliti. Nggak, nggak lu kunti. Tau, SKS kan? LKS, SKS. Iya. LKS. Iya. Coba dari kamu. Jadi kita satu-satu, ayo apa? Leluh, gue. Kata mutiara dari dulu. Jaga kesehatan, mata, hidung, telinga, dan yang paling terpenting adalah jaga kesehatan hati. Karena semua-semua yang kita keluarkan hasilnya dari sini. Lagi mikir ya? Lagi mikir ya? Iya, iya. Lagi mikir. Jangan lupa untuk memaafkan. Karena memaafkan itu esensinya bukan kita memberi sesuatu ke orang lain. Dan memaafkan itu adalah kita memberi hadiah kepada diri sendiri. Karena ketika kita memaafkan, kita membersihkan hati kita. Hati sama kesudaraan juga. Yeay. Sudah habis. Waktunya closing. Atau aja. Daripada nanti aku kasih, nanti kalian pada peluang mau ngomong. Nggak, nggak, nggak. Ayo kita dengarkan. Ayo kita dengarkan. Ayo kita dengarkan. Sub indo by broth3rmax